Pelatih persija Thomas Doll tidak mau berbicara panjang perihal undangan dari AFF kepada Macan Kemayoran untuk tampil di Asian Cup Championship 2024-2025. Turnamen antar klub Asia Tenggara itu rencananya akan digelar pada Agustus. Sebanyak 12 klub di Asia Tenggara akan bertending dalam turnamen tersebut. 12 tim itu nantinya akan dibagi dalam 2 grup dan bertanding dengan sistem kandang-kandang selama 1 musim. Dari Indonesia tidak hanya persija Jakarta yang diundang, AFF juga mengundang PSM Makassar untuk menemani perjuangan pasukan ibu kota. Terpilihnya PSM dan persija itu karena kedua klub tersebut mengheri Liga 1 2022-2023 dengan duduk di posisi pertama dan kedua. AFF berencana untuk melakukan drawing pembagian grup Asian Cup Championship pada 9 Mei 2024. Dengan adanya undangan dari AFF, Thomas Doll mengatakan bahwa ia tidak mau terlalu memikirkan itu. Sebab menurutnya, kini waktunya para pemain persija beristirahat setelah mengheri Liga 1 2023-2024. Ya, persija baru saja menelesaikan pertandingan terakhir Pekan 34-31 2023-2024 dengan menghadapi PSM Semarang. Bermain di stadion utama Glora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa 30 April 2024, persija menang 21 atas PSIS. Usai pertandingan kemarin sore, Thomas Doll mengatakan bahwa para pemain dipersilakan untuk berlibur. Sebab sudah tidak ada pertandingan lagi yang akan dihadapi persija karena tidak lolos ke babak Championship Series Liga 1 2023-2024. Sekarang waktunya istirahat dulu ya, pastinya saya akan kasih tahu saat waktunya kumpul semua, kata Thomas Doll.